Intro Program Balik Mudik Gratis yang akan berlangsung selama 3 hari ini dimulai sejak tanggal 28 hingga 30 April mendatang. Balik Mudik Gratis ini merupakan upaya dalam meminimalisir angka laka lantas selama arus mudik lebaran 2023, yang puncaknya akan diperkirakan terjadi pada hari Minggu atau Senin pekan ini. Pemirsa, ada sekitar 720 warga yang ikut menikmati armada gratis yang telah disediakan oleh Polda Aceh dan Forkopimda Aceh. Sebanyak 207 armada disediakan dan siap mengantar warga yang ingin balik mudik setelah merayakan lebaran. Selain angkutan darat, armada laut juga disediakan dan ada 100 tiket kapal penyeberangan yang tersebar. Polda Aceh, Irjen Pol Ahmad Haidar, usai melepas keberangkatan armada mudik gratis di terminal tipe A Batoh Banda Aceh mengatakan program tersebut bertujuan guna mencegah dan meminimalisir terjadinya laka lantas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masyarakat menggunakan kendaraan angkutan barang. untuk manusia maupun mengurangi masyarakat menggunakan roda dua untuk balik mudik. Dan ini yang menambah daripada jumlah laka lantas yang ada di Banda Aceh. Oleh sebab itu, kami mengandakan balik mudik gratis dengan menggunakan baik bis maupun AIS. Untuk secara seluruhan, ada 207 kendaraan, baik bis maupun AIS, yang dilakukan baik mulai dari hari ini, hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan ada sekitar 100 tiket penyeberangan. Kapolda Aceh berharap semoga kendaraan dan tiket penyeberangan gratis ini dapat meringankan beban masyarakat pasca perayaan Idul Fitri, 1444 Hijriah. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala, melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih telah menonton!